Halo teman-teman kembali lagi di vloggeran manusia Hari ini aku mau ke Yogyakarta tapi gak naik pesawat ataupun naik kereta Kita akan naik salah satu bis termewah yang ada di Indonesia Untuk rute ini yaitu Unicorn Indore Bus Unicorn ini adalah pemain baru di angkutan antar kota-antar provinsi Dengan unit bus double decker yang ditopang menggunakan chasis Volvo B11R Yang terkenal sangat nyaman dibanding pesaingnya Bus tingkat yang digunakan juga dibuat oleh 2 karuseri besar di Indonesia Yakni Adi Putro untuk jet bus 13 STD Dan Laksana untuk legasi SR2 double decker Jadi soal kualitas bodinya sudah jempolan nih Bus ini tersedia dalam 3 lainan kelas Yaitu eksekutif, super eksekutif, dan first class Oke first impression naik bis Indore Tadi pas bisnya datang di terminal Pondok Pinang Tadi aku naik dari Pondok Pinang Itu bisnya bagus ya Dalam artian dia tuh gak ada lampu-lampu atau sticker-sticker nora gitu guys Mohon maaf ya maksudnya simple gitu Bisa gak neko-neko Bisa double decker Keren pas masuk warnanya di dominasi warna biru tua Dan enak gitu di mata Sama seragam sopir dan framugarinya itu Dia pakai sama kayak senada sama warna bisnya guys Di biru tua Jadinya kayak branding itu dapat banget Dan sampai sekarang sih ini udah lepas cekar Kayaknya kerusnya tuh gak ada yang merokok Dalam ruangan, dalam bisnya Kecuali tadi pas ngambil perumpang Dia pasti keluar dia merokok Tapi di dalam bis gak ada Ya bukan keren sih emang harusnya kayak gitu ya Dan sekarang aku lagi ada di kursi kelas slipper Ini yang paling mahalnya Cuma ada 2 kursi Harganya kalau gak salah 450 Terus ada Di belakangku ada yang super eksekutif Yang gak salah 425 Dan yang paling atas itu 400 ya Jadi ini double decker Dan slippernya di bagian bawah Dan yang paling banyak itu kursinya di atas Dan kalau misalkan teman-teman Dapat eksekutif yang lain depan tuh Wih asik banget Tadi aku coba di atas sebelum perumpang-perna naik tadi ya Itu asik banget sih viewnya ya Lebar, luas Dan sangat-sangat hening bis ini Suspensinya juga enak ya Dia gak tau betul gitu Pas gitu bantingannya Gak tau lempuk, gak tau lempuk Dan slipper ini Kalau menurutku kursinya jauh lebih lempuk Daripada yang eksekutif biasa Kayak enak banget dulu Tadi aku sempat tidur Makanya baru mulai nge-vlog pas di tol Kalau malah ini Pokoknya udah lepas cekarang jauh lah Aku tadi dari pagi tidur Dan ini enak banget sih Sumpah Kalau yang eksekutif agak keras dikit Walaupun sangat supportive Tapi kalau buat tidur ini Ini kursinya Kursinya enak banget dan dapet seneng juga Dan dapet bental berukuran besar Gitu Dan untuk legroom nya Nah tuh legroom nya masih sangat-sangat luas tuh guys Aku bisa naruh dua tas tuh Kira sama di kanan Tas ku warna biru juga tuh Seneng sama indoran Tadi juga dapet kayak semacam paper bag Yang ada tulisan indoran nya Dan isinya itu ada snack, roti, kolam, bakery Ada dua Yang coklat sama yang keju Dan ada air minum Dan di atas juga ada Semacam mini bar Jadi temen-temen bisa bikin teh, kopi Dan bahkan pop mie Tinggal damil aja Itu bisa bikin sendiri Sampai sepuasnya Asik ya Untuk posisi paling rembanya Coba-coba ya Kayak apa Dia emang gak selesai 40 derajat Tapi ini ya Udah hampir-hampir loh Enak banget loh Mampuk banget ini Oh iya Untuk suasana kabin nya itu Dia sepanjang perjalanan Disetelin lagu-lagu yang Melow-melow Pengantar tidur gitu lah Yang easy listening Jadi bukan Bukan koplo Darut yang jeduk-jeduk Ini bikin kita Makin relax nih Kalau menurut aku Nah tapi ya Walaupun di kursi empuk Posisi duduknya enak Headroom itu super banget cuy Ini aku lagi agak rebahan ya Kalau misalkan aku Agak lagi duduk gini Mentok Mentok Memang sih sebenarnya slipper ya Yang cuma 2 biji gini kan Aslinya kalau gak salah Buat bagasi tambahan ya Cuman lama dia disulap jadi Slipper Jadi mungkin harganya juga Memang gak beda jauh Sama yang Kursi Eksekutif biasa So far aku ngantok terus ini ya Jadi pengen itu terus Cuman aku liat beberapa review di youtube Kayaknya Ini tuh ruangan ya Harusnya ya Ruangan kayak ada kacanya gitu Ada pintu bisa dikunci Kalau yang ini cuman Hordeng biasa aja nih Hordeng Gitu bisa ditutup Kalau misalkan yang aku liat sih Ada beberapa yang Ada pintu kacanya Gitu beda jenis bus kali ya Selamat siang Bapak Ibu yang terhormat Kami filmasikan Sesaat lagi armada akan Terima dirualkan Ibu Haji Cicantung Kilometer 166 putus Terus makan Waktu pemerhatian Kurang lebih 30 menit Demi keamanan Kami mohon kepada Bapak Ibu Untuk membawa barang terharga milik Anda Karena keinginan dan kerusakan Bukan tanggijap perusahaan Atas perhatian Bapak Ibu Kami ucapkan terima kasih Oke sekarang kita udah sampai di Kilometer 166 Ini di rest area 166 Kita tetap saib semakan Di rumah makan Ibu Haji Cicantung Jadi pas kita beli tiket Kita dipilih Disuruh pilih Mau yang Sop Iga Ayam goreng Apa Itu lagi apa gitu ya Pokoknya ada 3 menu Aku pilih yang Sop Iga Wah masih panas sih Mantap-mantap Ini Sop Iga Ada tahu tempe juga nih Mantap-mantap Super gurih Cedar Dan Iga nya banyak Ini Iga apa Buntut ini Kayak buntut Tapi gak musuh sih Kalau beli harga segitu ya Dan tadi itu penumpang itu Sudah duduk sesuai Nomor kursinya ada dalam restorannya Tapi aku tidak keluar Karena mau vlog Biasanya kalau disitu kan Servisnya kayak plasma Gitu ya gak sih Kalau ini enak sih Jadi Per orang ala kart Enak kok ini Cuman memang tadi agak Agak jauh ya Soalnya bisnya parkirnya gak disini Soalnya Disini gak ada parkir bis kan Jadi parkirnya bareng Truk yang belakang sana Mungkin ada beberapa Numpang yang bingung Tapi tadi ya di escort kok Dianterin sama Petugas restorannya Sang panah bugarnya juga Diarahin Cuman mungkin kalau misalkan orang tua Agak susah kali ya Kan kalau hujan itu Kayak bisa kehujanan Pasti dikasih payung sih ya Jadi semoga nanti next time Bisa Restorannya bisa depan Depan bis Tapi mungkin ini Lebih eksklusif kali ya Ini kan restoran beneran Bukan kayak restoran yang Perasmanan Semua bis Numbuk disitu Ini bis kita doang disini Jadi eksklusif Bareng warga-warga biasa Ini yang bawa mobil pribadi Tapi tempenya enak banget sih Cik angat lagi Wah kalau nemu sedekah nih Tinggal scan QR code Chris Saat lagi armada akan Melanjutkan perjalanan Menuju kota Yogyakarta Dengan sisa waktu tempuh Burang lebih 7 jam Dalam keadaan jalan lancar Demi keamanan Kami mohon kepada Bapak Ibu Untuk dapat memperiksa kembali Barang bawaan Anda Dan pastikan Tidak ada barang yang tertinggal Ataupun tertukar Oke tadi habis servis makan Terus pas aku balik ke bis Itu selimutnya udah beres sih Jadi kayaknya dirapaiin Tempat tidurnya Hehehe Keren juga ya Terus tadi si mbaknya juga keliling Nanyain Untuk konfirmasi tempat penurunan Di Jogja ya Mau di titik mana By the way Kalau misalkan aku lihat Review-review yang lain Kayaknya Slippernya itu ada Ininya ya Ada pintunya harusnya Ada pintu kacanya gitu Bisa dikunci Kalau ini kayak Hording biasa Atau mungkin dia ada Beberapa tipe kali ya Dan kebetulan aku dapetnya Yang ini Dan tadi sempet ada Trouble Ininya AC-nya Bukan tau kenapa Tiba-tiba Lagi di Cruising di tol Tiba-tiba Angin doang Terus tadi sempet berhenti juga Dia sempet berhenti Pinggir jalan Dia benerin Terus Oh enggak Tadi di Di pemain sini sekalian Tadi pemain seperti Agak lama Buat dia benerin AC Sekarang sih udah agak Mendingan Walaupun Enggak sedingin Tadi pas awal Tapi overall Udah nyaman lagi sih Nah ini udah aku tutup semuanya Sekarang mari kita tidur So itu dia teman-teman Pengalamanku naik bis Dari Jakarta ke Yogyakarta Menggunakan unicorn indoran Pengalamannya sangat menyenangkan Dan aku akan naik bis ini lagi Kalau misalkan Enggak buru-buru ke Yogyakarta Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton Jangan lupa Comment, like, and subscribe Dan sampai bertemu Di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!